Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semuanya Kembali lagi bersama kami di Mami Kos Malam Minggu Kompresi Ya sudah lama tidak menyapa teman-teman ya Hampir ya sekitar setahun lah Hampir Mami Kos ini lenyap ya Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita hadir lagi Untuk menemani malam-malam minggu teman-teman semuanya Agar tidak suntuk gitu Dan kebetulan Mami Kos ini Baliknya bersama saya lagi gitu Kenapa ini teman-teman kaum info kompresi ini Ayolah kita bergerak agar Mami Kos ini bisa terus maju gitu loh Kenapa kok harus saya lagi gitu Tapi tidak apa-apa teman-teman semuanya Baiklah pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya Kita sudah menghadirkan arah sumber yang sangat luar biasa Yang tentunya pasti teman-teman PTM khususnya Saya pasti sudah tidak asing lagi dengan rekan yang ada di sebelah saya ini Halo Mas Arif Halo Mas Arif Apa kabar Mungkin bisa saya hello dulu buat teman-teman sambil perkenalan gitu Halo teman-teman dari PTM Perkenalkan nama saya Arif Reza dari PTM Angkatan 2021 Oke Mas Arif kesibukannya lagi apa ini? Alhamdulillah untuk saat ini kesibukannya saya hanya kuliah Yang benar Selain kuliah Mas Arif Kan kalau saya lihat dari storynya ini lumayan sibuk ya Lagi ngerjain PKM Lagi banyak kegiatan juga Organisasi gitu Mungkin bisa di spill dulu Mas Arif Ya Alhamdulillah mungkin untuk Akhir-akhir ini saya ada sedikit kerepotan di Kegiatan PKM Alhamdulillah karena saya Berhasil lolos untuk pendanaan di kategori PKM-PI 2023 Keren banget Mas Arif Karena teman-teman semuanya ini PKM juga harapan buat seluruh mahasiswa di Indonesia pastinya Dan Mas Arif Alhamdulillah diberi kesempatan untuk Lolos pendanaan dan dari UNS gitu Gak banyak juga yang lolos PKM-PI gitu Mas Arif ya Dan diberi kesempatan pasti sangat senang dan Berjuang untuk mengejar nanti biar bisa masuk PIMNAS gitu ya Mas Amin Oke teman-teman selain sibuk PKM sibuk kuliah dan Mas Arif punya kesibukan lain gak nih kira-kira Mungkin selain kuliah dan PKM saat ini saya juga Ikut belajar di Bengawan MSI UNS Nah disitu saya ikut dalam istilahnya membangun mobil yang nantinya kita pakai buat Balap lomba Lomba balap Keren banget Berarti Mas Arif sekarang posisi juga sebagai anggota atau apa nih di Bengawan? Untuk saat ini saya juga mungkin Kalau anggota bisa dibilang tidak karena sudah tidak terlalu aktif seperti sebelumnya Mungkin hanya ya pembantu umum lah istilahnya Berarti udah bukan anggota tapi udah naik jabatan gitu Mas Arif Oke oke Mas Arif Kan Bengawan nih kalau teman-teman WNS tahu kan banyak juga ya yang pengen masuk Bengawan gitu loh Sedangkan anak-anak PTM juga kita tahu tidak semuanya ada di Bengawan hanya beberapa orang gitu loh Gimana sih dulu ceritanya Mas Arif bisa masuk ke Bengawan tim gitu Saya dulu tahu Bengawan itu dari kakak tingkat PTM angkatan 2017 Nah disitu saya melihat dia apa melihat kesibukan dia Nah saya kan juga penasaran tenang kesibukan dia Dan ternyata setelah saya cari tahu itu dia itu ya itu berkecimpung untuk membangun mobil sama riset mobil formula tingkatan mahasiswa Nah dan untuk outputnya itu ternyata ada lombanya Nah saya jadi semakin tertarik untuk itu Akhirnya saya bertanya-tanya gimana cara masuknya, gimana cara joinnya Terus akhirnya saya setelah masuk kuliah itu sangat menunggu-nunggu kapan offline Saya sampai tanya-tanya ke admin dari akun media sosial Bengawan itu sendiri Dan ternyata ya di akhir semester 1 itu baru diadakan offline Untuk itu karena kan memang sudah 2 tahun tidak aktif setelah adanya pandemi Dan alhamdulillahnya itu saya berhasil lolos dari interview pertama Setelah interview kan diadakan magang Nah disitu saya baru apa ya merasakan nervous gitu Karena kan ternyata saya satu-satunya dari PTM Dan juga saat itu saya masuk mabah Sedangkan yang lain itu kebanyakan dari teknik mesin Terus D3 teknik mesin Dan mereka itu juga angkatan atas, angkatan 20, angkatan 19 Jadi ya semakin nervous disana gak ada yang dikenal gitu mas Terus kan tadi ceritanya dari PTM Dimana notabene juga kampus cabang gitu Terus mabah juga gitu Terus gimana kisahnya kok Akhirnya bisa mengalahkan teman-teman magang yang lain itu Yang mereka dari teknik Tapi bisa pas harap bisa lolos gitu Ya sebenarnya saya itu punya motivasi sebenarnya juga Bukan motivasi baik di Saya kuliah itu merasa apa ya Mengeluarkan uang Nah disitu saya harus bagaimana caranya agar uang tersebut kembali untuk saya Nah walaupun tidak kembali dalam bentuk uang Saya memikirkan setidaknya kembali dalam bentuk ilmu Ataupun dalam bentuk lain Nah disitu saya di awal-awal itu juga apa ya Harus beradaptasi lebih juga Karena kan saya sebelum kuliah itu jujur saja gak pernah Apa Gak pernah tidur malam gitu mas Jam 9 jam 8 itu sudah tidur Setelah join pengawan itu Di magang Tidurnya jam 9 pagi Di magang itu langsung Pulang itu minimal jam 10 mas Dari itu ya Dari kentingan ya Sampai boyolali kan ya sekitar jam 11 Apalagi awal-awal magang itu Di bulan November sudah Sering hujan juga Di minggu pertama itu Saya merasa sangat berat sekali Karena kan harus beradaptasi lebih Apalagi juga capek banget mas Oke Apalagi kan disitu posisinya dulu waktu Akhir semester 1 ya Dimana peralihan juga Dari yang dulunya siswa terus ke mahasiswa Pastikan padet-padetnya lagi kuliah gitu Terus gimana sih tips dari mas Arif gitu Biar bisa mengatur jadwalnya gitu Kan padet kuliah juga Padet apa namanya tugas juga Terus sekarang tambah pengawan yang notabene Disini kampus cabang Pengawan ada di kampus pusat di kentingan Dan mas Arif rumahnya juga di boyolali gitu Gimana cara atur strategi Dan kegiatannya agar bisa berjalan semuanya Lancar gitu Ya Alhamdulillah Untuk saya sendiri sebenarnya Kalau di rumah itu malah Justru gak bisa produktif mas Malah sering tidur-tiduran gitu Kalau udah bau kasur gitu Pasti tidur Tapi dengan ikut kegiatan itu Justru malah saya bisa didorong Untuk lebih produktif Apalagi temen-temennya kan disana Lebih kuliahnya lebih Saya akui lebih susah Daripada di PTM Ya saya jadi Termotivasi gitu Termotivasi gitu mas Arif Seneng ya berarti ya Disana ketemu orang-orang baru Ketemu orang-orang banyak Dan tujuan kuliah kan juga Gak hanya belajar di kampus gitu IPK kan kalau kata temen saya ada tuh bilang IPK itu cuma 4 Yang 96 kita cari di luar kampus gitu Itu kan keren banget Oke mas Arif Saya ingin tanya lagi terkait Gimana sih Senang Sesusah dan senangnya gitu Di Bengawan gitu Kan Yang saya tahu nih Saya kan juga Minim pengetahuan tentang Bengawan gitu Kalau saya follow IGnya kan Cuma banyak prestasi gitu Nah Apa sih prestasi-prestasi Atau Susah sedih senangnya mas Arif Di Bengawan itu Apakah sudah ada prestasinya Ataukah Banyak sedihnya justru gitu Yang dialami mas Arif pribadi gitu Kalau untuk usaha senangnya Yang pasti untuk dari diri saya sendiri Yang tadi mas pertama tadi Karena rumah saya jauh kan Ya akhirnya Laju ya Ya laju Akhirnya kan Banyak Waktu habis di jalan juga Kalau yang lain mungkin Dideket kan 10 menit sebelum dimulai Jam ulep kan Baru berangkat Kalau saya 1 jam sebelum Apalagi solo sekarang di macet-macetnya Jadi ya 1 jam itu udah berangkat Terus nanti kalau pulang ya Yang lain udah pada tidur Aku baru sampai rumah Terus ya memang untuk Kalau prestasi ya mungkin Tidak ada yang istilah ya mas Jadi ya memang kita harus Effort lebih Untuk effort kita yang sekarang ini aja Kan prestasinya Belum banyak Seperti tim besar di luar sana Nah apalagi kalau kita menurunkan effort kita Nah untuk effort kita yang seperti ini Saja kita kemarin Terakhir lomba cuma bawa 1 piala Cuma bawa 1 piala Tapi udah keren banget itu mas Itu lomba dimana itu mas Kalau kemarin itu Alhamdulillah kita mengikuti di FSAI Jepang Mas Adai berangkat ke Jepang juga itu Alhamdulillah kemarin Saya juga masuk tim layup Waktu lomba terakhir itu Wih keren banget Di sana Kalau boleh tahu lombanya apa dan Gimana prosesnya juara itu Kalau untuk lomba di sana Sebenarnya Dahulu itu Diadakan 2 jenis lomba mas Yang pertama itu static event dan dynamic event Dan untuk tahun ini Itu static eventnya dilakukan secara online Jadi kita mandiri di Masih di sini Di negara masing-masing Jadi di sana itu kemarin cuma ada dynamic event Dan ya Alhamdulillah Piala yang kita dapat itu Dari static event sendiri mas Wih berarti keren banget teman-teman Mungkin bisa menginspirasi teman-teman semuanya Gimana kok Dan awalnya Mahasiswa cabang Mahasiswa FQ pula Yang dibentuk bersama teman-teman di FT Yang tidak mau minder Punya semangat juang yang Bagus Akhirnya bisa membuktikan bahwa kita Mahasiswa itu pasti sama Punya kesempatan yang sama Tinggal bagaimana cara kita mengimplementasikan Agar kita bisa menjadi manusia yang bermataat dan lebih baik ke depannya Seperti itu ya mas Harif ya Oke mas Harif Terima kasih untuk cerita kita hari ini Sangat luar biasa sekali mas Harif Dimana Mahasiswa cabang Bisa lolos pendanaan PKM Bisa ikut pengawan Perjuangan dua tahun Sekarang bisa berangkat ke Jepang Membanggakan nama kampus Nama orang tua Yang pastinya seperti itu Dan Satu Saya minta satu lagi mas Harif Bisa disampaikan nih Terkait pesan dan kesan khususnya Untuk teman-teman PTM gitu Agar Mempunyai Semangat juang yang sama Seperti mas Harif Agar tidak pantang menyerah gitu Baik Untuk Dari aku ya Buat teman-teman PTM yang lain Mungkin Kalau Persendari aku Jangan takut Untuk keluar dari Yona nyaman Karena kan Walaupun Kita Netabenya FKIP Dan Disana mungkin Kalau Saya mengalami Bersama dengan Anak-anak teknik itu Jangan minder dulu Karena kan Walaupun kita FKIP Juga memiliki Kelebihan Di bidangnya Masing-masing Belum tentu juga Teknik itu Bisa di segala bidang Karena yang Saya pernah Halami sendiri Walaupun teknik Ataupun Vokasi Ataupun Dari FKIP itu Memiliki Kelebihan Masing-masing Jadi buat Teman-teman Jangan ragu Buat keluar dari Yona nyaman Memang Kita Campus Campus Cabang Jadi ya Harus Effort lebih juga Tapi Pasti Effort Lebih dari teman-teman itu Akan Terbayar lunas Di Akhirnya nanti Oke Berarti Istilahnya Siapa yang menanam Pasti akan Menuai Oke Terima kasih teman-teman semuanya Terima kasih juga kepada Mas Arief yang udah Berbagi kisahnya yang luar biasa Yang pastinya akan terus Menginspirasi teman-teman semuanya Sampai jumpa di episode Mami Kos selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode